Sehubungan dengan informasi yang kami terima, adanya laporan yang masuk ke baris krim dari penasihat hukum para terbidana, maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana, pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan. Saksinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga menjadi penting. Kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Kami yang pertama akan melakukan adalah bagaimana hasil audit investigasi, bagaimana hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang mengenangani kasus ini sejak awal, kan itu sudah dilakukan. Nah ini kami akan koordinasi untuk menanyakan sampai sejauh mana hasilnya, kemudian nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan. Sehubungan dengan informasi yang kami terima, adanya laporan yang masuk ke baris krim dari penasihat hukum para terbidana, maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut, dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya, karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana, pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan. Saksinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga menjadi penting. Kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Kami yang pertama akan melakukan adalah bagaimana hasil audit investigasi, bagaimana hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang mengenangani kasus ini sejak awal, kan itu sudah dilakukan. Nah ini kami akan koordinasi untuk menanyakan sampai sejauh mana hasilnya, kemudian nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan. Sehubungan dengan informasi yang kami terima, adanya laporan yang masuk ke baris krim dari penasihat hukum para terbidana, maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut, dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya, karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama, nanti hasilnya bagaimana, pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan. Saksinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga menjadi penting. Kalau bicara penganiayaan, tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Kami yang pertama akan melakukan adalah bagaimana hasil audit investigasi, bagaimana hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang mengenangani kasus ini sejak awal, kan itu sudah dilakukan. Nah ini kami akan koordinasi untuk menanyakan sampai sejauh mana hasilnya, kemudian nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penasih hukum berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan. Sehubungan dengan informasi yang kami terima, adanya laporan yang masuk ke baris krim dari penasihat hukum para terbidana, maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut, dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya, karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana, pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan. Saksinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga menjadi penting. Kalau bicara penganiayaan, tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Kami yang pertama akan melakukan adalah bagaimana hasil audit investigasi, bagaimana hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang menangani kasus ini sejak awal, karena itu sudah dilakukan. Nah ini kami akan koordinasi untuk menanyakan sampai sejauh mana hasilnya, kemudian nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan. Terima kasih. Terima kasih.